Jadi Ortodoks itu pun berbeda, ada dua Ortodoks. Ada Ortodoks Oriental, ada Ortodoks Timur. Kalau Ortodoks Oriental pusatnya di Mesir, yaitu di Alexandria, Ortodoks Timur pusatnya di Konstantinopel, atau di Istanbul zaman sekarang. Kita belajar mengenai sejarah kekristenan gereja-gereja apostolik. Kenapa kok gereja-gereja romoh? Karena jamak. Karena kata-kata gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik memang harusnya satu, tetapi rupanya tidak lagi satu gereja apostolik itu. Bagaimana ceritanya? Ya, gerejanya itu dulu satu. Seperti yang didirikan oleh Sang Kristus, aslinya satu. Gerejanya Kristus, gereja Kristus, disebut juga jalan Tuhan, disebut juga Kristen, disebut juga Katolik. Itu berjalan ratusan tahun. Sampai suatu ketika, tahun 431, diadakan konsili yang namanya Konsili Efesus. Jadi sebelum tahun 400-an ini, gereja itu benar-benar satu. Tidak ada perpecahan. Jadi benar-benar gereja yang satu itu ya benar-benar satu. Dalam arti ya sungguh cara harafiah satu. Tapi kemudian ada heresi, atau ajaran sesat lah kalau dalam bahasa gampangnya, yang namanya ajaran Nestorian, sehingga gereja harus mengadakan konsili. Nah, di dalam konsili terjadi perpecahan gereja, yang kemudian ada satu golongan, akhirnya lepas dari gereja yang satu itu. Sehingga setelah konsili Efesus, gereja menjadi ada dua bagian. Gereja yang awal mula satu tadi tetap, kemudian ada yang memisahkan diri sejak konsili Efesus, namanya gereja non-Efesian. Disebut non-Efesian karena tidak menerima keputusan konsili Efesus. Maka disebut non-Efesian. Non, tidak efesian mengacu pada konsili Efesus. Berarti gereja yang tidak menerima keputusan konsili Efesus. Disebutnya gereja non-Efesian. Apakah gereja ini apostolik? Apostolik. Mereka punya jalur suksesi yang benar. Mata rantainya ada. Jadi dua-duanya ini kemudian menjadi gereja yang apostolik. Sama-sama apostolik. Mempertahankan tradisi-tradisi yang sejak semula. Kemudian tetap berlanjut ya. Gereja yang satu itu tetap berlanjut dengan satu pemisahan yang namanya non-Efesian. Kemudian ada heresi lagi, yaitu namanya Monovisib. Tahun 451 diadakan konsili kembali di kota yang lain namanya kota Kalsedon. Tapi kemudian ada sebagian dari anggota gereja yang berarti juga para uskupnya, para presbiter, diakon, dan umatnya. Ada yang tidak setuju dengan keputusan konsili Kalsedon. Lalu mereka memisahkan diri dari gereja yang satu itu. Lalu disebut gereja non-Kalsedonian. Ini sudah ada tiga perpecahannya ya. Tapi ketiga-tiganya ini sama-sama apostolik saudara. Berarti ini tiga-tiganya ini gereja-gereja yang apostolik juga. Terus berjalan seperti ini sampai tahun seribuan. Sampai tahun boleh dikatakan 1054 yang sering dianggap sebagai angka penanda. Yaitu terjadi skisma barat dan timur. Barat yang dimaksud adalah Roma. Yaitu gereja Roma. Timur yang dimaksud adalah gereja Konstantinopel. Jadi ada ketegangan kuat antara gereja Roma dan gereja Konstantinopel. Maka disebut barat dan timur. Karena barat mengacu pada Roma, timur mengacu pada Konstantinopel. Akhirnya terjadi pemisahan. Skisma itu perpecahan. Yang di timur itu disebut gereja timur atau gereja Byzantin. Byzantin dari kata Byzantium. Itu sebuah kota yang kemudian diubah namanya menjadi kota Konstantinopel itu. Sekarang diubah lagi menjadi namanya Istanbul. Jadi Istanbul, Konstantinopel, Byzantium itu kota yang sama. Jadi gereja timur bertradisi Byzantin. Bahasanya Yunani. Kemudian yang di barat, yang di Roma itu disebut gereja barat. Karena letaknya di barat itu disebut juga gereja latin. Kenapa kok disebut latin? Karena tradisinya, tradisi liturginya tradisi latin. Kalau non-evesian tadi tradisi apa Roma? Bukan latin tentu saja. Chalcedonian tradisi apa Roma? Bukan latin juga. Juga bukan Yunani juga. Di sini ada beberapa tradisi yang lain di gereja non-evesian dan non-chalcedonian ini. Ada tradisi Syria, Syria Barat, Syria Timur. Ada tradisi Koptik. Ada beberapa tradisi yang lain. Tapi kalau Byzantin ini Yunani, Latin ini Roma. Karena berbahasa latin. Jadi gereja barat disebut gereja latin. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, gereja non-evesian itu punya nama sendiri namanya gereja Assyria. Sampai hari ini masih ada. Atau gereja timur Assyria. Yang non-chalcedonian itu punya nama sekarang disebut dengan nama gereja Ortodoks Oriental. Pusatnya ada di Alexandria, Iskandaria di negara Mesir. Pemimpin gerejanya juga disebut Paus. Jangan kagetan sekali lagi. Jadi ada Paus Roma, ada Paus Alexandria. Kapan-kapan saya cerita mengenai Paus Alexandria. Loh katanya Paus di dunia ini hanya satu Roma. Ya betul, Pausnya gereja latin hanya satu. Pausnya gereja barat hanya satu di Roma. Tapi gereja timur yang disebut Ortodoks Oriental atau non-chalcedonian tadi, itu punya Paus yang berdomisili, berkedudukan di kota Alexandria, Mesir. Memimpin gereja Ortodoks Oriental. Kemudian yang bertradisi Bisantin, zaman sekarang disebut gereja Ortodoks Timur. Jadi Ortodoks itu pun berbeda, ada dua Ortodoks. Ada Ortodoks Oriental, ada Ortodoks Timur. Kalau Ortodoks Oriental pusatnya di Mesir, yaitu di Alexandria, Ortodoks Timur pusatnya di Konstantinopel. Atau di Istanbul zaman sekarang. Apakah ini juga punya Paus nggak? Nggak, nggak punya kalau ini. Mereka punya patriak. Nah kemudian gereja barat yang bertradisi latin tadi itu disebut gereja katolik. Jadi gereja katolik itu salah satu dari empat gereja yang apostolik. Kita bukan satu-satunya loh ya. Bahwa kita berasal dari awal mulanya itu betul. Tapi Ortodoks Timur juga berasal dari awal mulanya. Ortodoks Oriental juga dari awal mulanya. Gereja Assyria juga dari awal mulanya. Jadi kalau kita mau sebut zaman sekarang, mana gereja yang apostolik itu? Ya ada empat ini. Katolik itu apostolik juga. Ortodoks Timur itu juga apostolik. Ortodoks Oriental itu juga apostolik. Assyria itu juga apostolik. Jadi kita berbagi apostolisitas. Apostolisitas itu apa, Romo? Ya segampangnya nyambung mata rantainya ke zaman para rasul. Gereja katolik nyambung ke zaman para rasul enggak, Romo? Nyambung. Ortodoks Timur? Nyambung. Ortodoks Oriental? Nyambung juga. Assyria? Nyambung. Jadi kita share bersama satu iman, satu Tuhan, satu baptisan. Hanya kemudian berbeda dalam struktur. Strukturnya menjadi masing-masing. Kalau dulunya awal-awalnya ini satu dan menyatu memang. Tapi kemudian tadi ada penanda tahun-tahun itu pisah, pisah, pisah. Akhirnya menjadi empat perpisahan yang berbeda. Memang di Indonesia kita tidak ada contoh-contohnya sehingga sulit mengidentifikasi ini ya. Gereja Assyria itu ya kalau Anda pergi ke daerah Irak sana ya ada banyak ya. Ke Bagdad. Kalau oriental kalau Anda pergi ke Armenia. Kalau Anda pergi ke Mesir itu ada. Ortodoks Timur itu kalau Anda pergi ke Turki. Anda pergi ke Rusia itu ya Ortodoks Timur. Nah yang kita kenal gereja katolik atau gereja latin. Tradisi latin juga yang kita kenal. Jadi sebenarnya cara beribadat gereja itu tidak satu. Satu dalam arti kesatuannya ada. Tetapi ada ciri-ciri masing-masing. Ada ciri latin, ada ciri pisantin, ada ciri Syria, ada ciri Koptik, ada ciri Armenia, ada ciri Kaldea. Nah gitu. Jadi ada yang berbahasa Syria, ada yang berbahasa Koptik, ada yang berbahasa Yunani, ada yang berbahasa Latin. Kita ini adalah rumpun yang berbahasa Latin karena kita gereja barat. Gereja katolik itu gereja barat. Semoga ini memperluas horizon Anda. Inilah gereja-gereja apostolik. Nyambuk. Jadi empat ya. Katolik, Ortodoks Timur, Ortodoks Oriental, Assyria. Tapi kemudian beberapa gereja ini kembali ke gereja katolik meskipun tidak seluruhnya. Sebagian. Jadi yang saya sebut proses rujuk. Lihat yang warna biru ya. Lihat yang warna biru gereja Assyria. Kemudian ada yang masuk kembali ke gereja katolik ya. Lihat warna biru masuk kembali ke gereja katolik. Yang menyatu kembali dengan gereja katolik ini disebut gereja katolik Kaldea. Kemudian yang warna selanjutnya. Ini juga ada yang kembali. Contohnya itu gereja katolik Armenia. Yang Ortodoks Timur pun ada. Contohnya Ukraina. Jadi gereja Ukraina itu katolik Ukraina. Atau UGCC. Kalau bahasa Inggrisnya UGCC. Itu gereja Ukraina. Kalau Anda lihat sekilas itu ya kayak Ortodoks Timur. Tapi mereka katolik. Karena mereka bertradisi Pisantin. Tapi menyatu dengan gereja katolik. Jadi ini ada beberapa yang kemudian rujuk. Silahkan lihat bagaimana rujuknya. Yang saya beri lingkaran-lingkaran itu ya. Itu proses kembali ke gereja katolik. Yang bergedap ke tipi itu loh. Nah itu beberapa kembali ke gereja katolik. Kemudian itu diberi nama gereja katolik Timur. Jadi katolik Timur itu apa sebenarnya? Gereja-gereja yang dulu pernah berpisah. Sebagian kembali menyatu. Kenapa harus kata Timur? Karena mereka bertradisi Timur. Liturginya bukan Latin. Contoh yang Ukraina tadi. Misanya tidak sama dengan misa kita. Ya inti-intinya sama. Tapi cara melaksanakannya berbeda. Kaldea tadi ya berbeda. Armenia berbeda. Ini yang disebut katolik Timur. Ini agak rumit. Kapan-kapan kita bisa lebih rinci. Tapi ini supaya horisan Anda luas saja. Mengenai gereja-gereja apostolik selesai. Jadi kalau ditanya. Manakah gereja-gereja yang apostolik empat tadi itu? Gereja katolik. Yang bertradisi Latin. Gereja ortodoks Timur. Yang bertradisi Pisantin. Gereja ortodoks Oriental. Yang bertradisi Koptik. Armenia dan Syria. Dan gereja Syria yang bertradisi Syria. Namanya juga Syria. Assyria. Jadi tradisinya berbeda-beda. Liturginya berbeda-beda. Tapi mengungkapkan iman yang satu dan sama. Satu Tuhan. Satu Baptisan. Satu Iman. Membentuk satu keutuhan gereja. Yang satu kudus katolik dan apostolik. Inilah gereja-gereja apostolik. Satu Iman. Satu Iman. Satu Iman.